Fadliza atau Fahri Hamzah? Iuh, Tuhan. Dangdut atau Hip-Hop? Hip-Hop. Sendiri atau berdua? Hai, guys. Gue lagi tapping program Perspektif. Bersama dengan... Ya, idola kita semua. Yang menemani kita C- T-M94. Siapa lagi kalau bukan... Dadah! Hai, guys. Wale, ini menyenangkan banget karena... Guys, guys, guys. Shhhhhh Tuh kan dimarahin tuh Lihat tuh Betul Gua udah tau kan seorang Nava Urba itu bisa Bisa sedikit galak Nah kita baru saja tapping perspective Menurut gua tapping perspective itu Kali ini deep banget Dengan Mbak Nava Gua masih mengalami emosional ini nih Emosional fluktuasi Jadi kita baru ngalamin yang namanya Emosional realm Cerita hidup yang bener-bener I mean you made a really deep connection Dengan kita Terus temen-temen gua Karena gua jarang bicara dengan orang Kemudian Terharu ya Gua sampe Ini nafas ini masih Masih kayak Kayak gitu Benernya Mbak Nava ini banyak orang Yang kita gagal di sisi lain ya Tadi udah berat banget kita yang enteng-enteng gitu ya Udah siap? Siap 45 pertanyaan Yang kalian gak tau tentang Nava Urba Kenapa ke politik? Pelayanan Kenapa DPR? Apa urusan anda menanyakan itu? Pengabdian Kenapa Nasdem? Anti-mangan Yakin anti korupsi? Yakin Tergoda atau digoda? Digoda Seksi atau pintar? Pintar Nyanyi atau main film? Main film Horor atau drama? Drama Politisi atau artis? Politisi Karir atau anak? Anak Teh atau kopi? Kopi Tempe atau tahu? Tahu Kulit ayam atau dagingnya? Daging Lesean atau restoran? Lesean Trinwan atau gancil kenap? Trinwan Dangdut atau hip hop? Hip hop Lesean Tahu 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 Aduh, Fahri Hamsah. Nanti kita vlog aja sama di tweet. Oke, lanjut. High heels atau flat shoes? High heels. Siapa orang yang paling berjasa? Zack. Oh, orang paling berjasa? Iya. Zack Lee? Iya. Ini gak salah ngomong kan? Gak. Oke. Apa nasihat terbaik? Eh, nasihat terbaik? Yang Anda pernah dapatkan. Kampu nih. Pengampunan? Apa penyesalan dalam hidup? Cerai. Sebutkan dua orang yang tidak bisa hidup tanpa mereka. Sebutkan dua orang yang tidak bisa hidup tanpa mereka. Oh, di? Dua orang? Iya, dua orang yang tidak bisa hidup tanpa mereka. Iya, Mika. Dan? My mom. Oke. Apa ngangan-ngan yang belum tercapai? Wah, banyak banget. Pilih satu. Pilih satu. Prioritas. Rumah singgah. Rumah singgah? Iya. Membuat rumah singgah? Bagi? Membuat semua orang. Untuk? Banyak. Spiritual atau lebih kepada mereka yang punya masalah? Iya, punya masalah. Masalah keluarga? Iya. Consuling? Iya. Oke. Apa yang paling bikin sebel? Paling bikin segel. Mika gak flash? Toilet. Ayo lo, Mika. Kita tahu ya, berarti kalau ke rumah, cek dulu WC-nya. Tepat waktu atau tepat sasaran? Tepat waktu. Lebih suka dipanggil sayang atau cinta? Bukan hak Anda juga bertanya kepada sayang? Sayang aja deh. Manggil orang honey atau dear? Dear. Telepon atau WA? Telepon. Lagi hutang atau biarin aja? Biarin aja. Shopping online atau ke mall? Shopping online. Metro TV atau ***? Metro TV lah. Paling bisa nih. Gila tergas loh. Nanti mau makan aku, makan apa? Itu bukan refleks loh ya. Metro TV loh. Gila, pada penekanan gitu lah. Namanya posisi kan. Jangan lupa ya, nanti makanan-makanan semua. Stentif. Perspektif. Ketiap Sabtu, jam 10 malam. Reality show atau dangdut? Reality show. Reza Rahadir atau Nikola Saputra? Nikola Saputra. Film Indonesia atau box office luar negeri? Box office luar negeri. Balikin atau move on? Move on. Sendiri atau berdua? Sendiri. Thank you. Ini Ali Mudirala jawabannya? Enggak. Enggak ada? Enggak ada. Thank you. Iya, thank you. Hi guys. Hi guys. Jangan lupa nonton Perspektif setiap Sabtu jam 10 malam hanya Metro TV. Perspektif setiap Sabtu jam 10 malam.